Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah bangsa Suriani. Bahasa Suriani merupakan salah satu ragam bahasa Aram yang pernah tersebar di sekitar Mesopotamia. Bahasa ini sebenarnya telah dianggap Dorman layaknya bahasa Latin. Hal ini karena bahasa ini tidak lagi digunakan sebagai bahasa lisan, tetapi masih digunakan sebagai bahasa liturgi. Bahasa ini umum digunakan oleh gereja-gereja berorientasi ritus suriah. Oleh karena itu, bahasa ini juga sebenarnya digunakan oleh gereja malangkara yang tersebar di India. Bahasa Aram berasal dari sub rumpun semitik dari rumpun afro-asiatik. Bahasa ini sebenarnya masih memiliki hubungan yang cukup dekat dengan bahasa Ibrani karena sama-sama termasuk dalam kelompok semitik Barat Laut. Bahasa ini pada awalnya terbagi menjadi dua dialek utama, yaitu dialek Barat dan dialek Timur. Namun, kedua dialek ini semakin terpisah seiring dengan berjalannya waktu sehingga menjadi bahasa Aram Barat dan bahasa Aram Timur. Bahasa Aram Barat terkonsentrasi di sekitar Israel, Palestina, Lebanon, dan Irak. Sementara itu, bahasa Aram Timur terkonsentrasi di daerah Timur Laut Suriah, Tenggara Turki, Barat Iran, dan sebagian Irak. Bahasa-bahasa ini kemudian kembali terpecah menjadi berbagai bahasa-bahasa lain. Salah satu ragam bahasa Aram Barat, yaitu bahasa Aram Palestina Yahudi, merupakan bahasa yang umum digunakan oleh kaum Yahudi pada masa kerajaan Herodes dari Judea dan kekuasaan bangsa Romawi di Judea. Yesus merupakan salah satu penutur bahasa ini. Namun, Yesus menggunakan dialek Galilea mengingat ia berasal dari daerah Galilea. Sementara itu, bahasa Suriani merupakan salah satu pecahan dari bahasa Aram Timur. Saat ini, ragam bahasa-bahasa Aram telah berkembang menjadi bahasa-bahasa Aram Modern atau bahasa Neo Aram. Sebagian besar ragam bahasa Aram yang masih vital saat ini berasal dari bahasa Aram Timur. Ragam bahasa Aram Timur terbesar saat ini adalah bahasa Neo Aram Assyria dengan jumlah penutur sebesar 626.050 penutur. Bahasa ini juga diakui sebagai bahasa minoritas di Irak. Sementara itu, ragam bahasa Aram Barat terbesar saat ini adalah bahasa Neo Aram Barat dengan jumlah penutur sebesar 21.900 penutur. Pada masa Umayyah, orang-orang Suriani menghubungkan arus-arus kebudayaan yang berbeda. Mereka membawa budaya luar ke dalam lingkungan mereka lalu menyandingkannya dengan yang lain. Di antaranya ialah kebudayaan Yunani dan Islam Arab. Sikap menerima budaya asing secara selektif seperti itu adalah bentuk apresiasi yang masih sangat langka kala itu. Setiap kebudayaan memang memiliki coraknya masing-masing, tak terkecuali kebudayaan Arab, Suriani atau Yunani sekalipun. Misalnya dalam hal-hal yang menonjol, seperti Yunani dengan gudang pengetahuannya, Romawi dengan sistem pemerintahannya. Sedang Arab dan Suriani dengan kesusastraan serta keyakinan beragamanya. Meski begitu, pada saatnya, entah karena kebetulan atau memang kesengajaan, kebudayaan yang berbeda-beda itu akan bertatapan dan bersanding bahkan terikat lalu membentuk sesuatu yang baru. Termasuk di antaranya, pertemuan kebudayaan Yunani, Suriani dan Islam Arab. Proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari orang-orang Yunani ke masyarakat Suriani kemudian masuk ke lingkungan bangsa Islam Arab bisa dikatakan sebagai difusi. Walaupun cara yang berlangsung tidak sama, tetapi teknik meniru atau perpindahan yang telah terjadi dalam proses itu sangat kentara. Kemudian ada proses dalam persinggungan antar kebudayaan di sana yang barangkali bisa saya katakan sebagai proses damai. Sebab tidak ada pertumpahan darah dalam perpindahan dan penyebarannya. Meskipun begitu, ada perbedaan dari jalan damai yang ditempuh kebudayaan Yunani yang dipegang orang-orang Suriani menuju ke lingkungan budaya bangsa Arab. Jalan damai yang kedua itu saya katakan berbeda karena ada aroma pemaksaan meskipun tidak secara langsung. Sebab proses damai itu telah didahului oleh penaklukan sebelumnya. Sebelum berinteraksi dengan Islam Arab, orang-orang Suriani telah lebih dulu bersentuhan dengan budaya Yunani. Filsafat Yunani terlebih mazhab Neoplatonisme, bersinggungan dengan masyarakat Suriani yang menetap di Irak dan sekitarnya. Bahkan mereka memberikan andil dalam menyebarkan kebudayaan tersebut. Misalnya, melalui penerjemahan buku-buku Filsafat Yunani ke dalam bahasa Suriani, mereka menyebarkan Filsafat Neoplatonisme di wilayah Irak dan sekitarnya. Bahasa Suriani yang merupakan satu di antara bahasa peradaban kuno Aramaik dan menempati posisi penting zaman itu, membuat penyebarannya lebih efektif. Bahasa Suriani kala itu menjadi bahasa ibu dari ajaran paganisme di beberapa wilayah. Bahasa Suriani menjadi bahasa sastra dan keilmuan di semua buku orang-orang Nasrani yang menetap di Antalya, sekarang, suatu kota di Turki, dan bahasa bagi orang-orang Nasrani di wilayah Persia. Bahkan di Haran, satu kota kuno besar di sekitar Irak, ia menjadi bahasa keagamaan dan sastra orang-orang Majusi. Di kemudian hari, Haran, kota itu menjadi pusat penyebaran bagi paganisme dan budaya Yunani. Bahkan sampai setelah kedatangan Islam ke daerah Irak, Haran masih berdiri dan menjadi pusat orang-orang Suriani memberikan pengaruhnya kepada orang-orang Islam saat itu. Orang-orang Suriani menerjemahkan ilmu-ilmu Yunani dengan teliti dan terpercaya. Upaya itu dapat dilihat ketika mereka tidak menabrakan dan menyelipkan keyakinan agamanya di dalam buku-buku yang diterjemahkannya. Entah muatan buku itu bertentangan dengan keyakinannya ataupun sesuatu yang umum seperti ilmu logika, pengobatan, dan matematika. Mereka berupaya untuk berlaku objektif dalam menerjemahkan. Mereka berusaha menerjemahkan teks dengan apa adanya tanpa menyelipkan keyakinan dan pemahaman mereka di dalamnya. Bahkan dalam wilayah teks-teks ketuhanan, mereka berupaya mengalihbahasakan dengan menyesuaikan keyakinan orang-orang Yunani. Setelah Islam menaklukan wilayah Irak dan sekitar Mia, orang-orang Suriani tetap melanjutkan upaya penerjemahan dan penyebarannya meskipun reaksi mereka terhadap kedatangan leslam tidak sama. Sebagian memutuskan masuk Islam dan yang lainnya tetap memegang agama lamanya. Mereka memiliki karakter yang ulet. Mungkin karena itu orang-orang Suriani memiliki kedudukan istimewa di masa Umayyah. Bahkan di masa itu, sekolah-sekolah yang mereka dirikan tetap diperbolehkan melangsungkan kegiatan-kegiatannya. Yaqub Al-Rahawi adalah satu di antara orang-orang Suriani yang terkenal di masa Umayyah. Lah seorang Nasrani yang mempunyai pengaruh besar kala itu. Di samping menerjemahkan karya dari bahasa Yunani ke Suriani, ia mengajarkan pelbagai ilmu pengetahuan, seperti filsafat dan matematika kepada orang-orang Islam. Barangkal itu satu contoh bagaimana orang Islam menerima budaya-budaya Yunani melalui jembatan kecil bernama Yaqub Al-Rahawi. Jika lebih jauh lagi, akan ada nama-nama lain yang muncul dan barangkali akan berserakan. Hunain bin Ishaq adalah yang paling terkenal melalui penerjemahan yang melimpah dan penting di masa Abbasiyah. Kalau saja Yaqub Al-Rahawi berumur lebih panjang atau hidup semasa dengan Hunain bin Ishaq, mungkin namanya akan sejajar dengan Hunain dan mendapat apresiasi yang lebih tinggi. Filsafat Yunani berbaur dengan kehidupan orang Islam Arab di era Umayyah. Lebih mencolok lagi di masa Abbasiyah. Saya ingin mengatakan bahwa orang-orang Suriani berperan sebagai jembatan yang berhas menghubungkan dua kebudayaan itu. Apalagi, di sisi yang lain mereka juga menunjukkan bahwa orang Islam Arab tidak hanya mengasingkan diri untuk beribadah, memperluas wilayah, dan menumbuhkan cara berpikir secara mandiri. Akan tetapi, masyarakat Islam Arab juga berinteraksi untuk mengembangkan kebudayaannya dan bertoleran dengan budaya lainnya. Bahkan hubungan itu telah berlangsung sejak masa pra-Islam. Lalu di era Islam interaksi semacam itu cenderung lebih giat dan masif. Di titik ini, kita akan memahami peran yang tidak kecil dari orang-orang Suriani. Ketika filsafat Yunani tersebar di wilayah Irak dan sekitarnya, kita tahu orang-orang Suriani menyebarkannya lewat sekolah-sekolah dan penerjemahan yang ulet. Kita tahu bagaimana semangat mereka dalam mengapresiasi keilmuan dan kebudayaan lain yang kemudian dilanjutkan oleh orang Islam di masa Abbasiyah. Selain mengapresiasi, setidaknya kita juga perlu belajar dari mereka. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, Jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.